Seperti inilah kondisi Jembatan Tuwiwian di Desa Kumpul Rejo, Kecematan Bangilan, Kabupaten Tuban, selasa pagi. Setelah diterjang banjir bandang, akses penghubung Kecematan Bangilan menuju Kecematan Kerek dan Tambak Boyo ini terputus, sehingga tidak dapat dilewati kendaraan. Jembatan tua ini mengalami rusak parah, pondasi beton serta tiang besi penyangga konstruksi ambruk ke dalam sungai. Akibatnya, salah satu sisi jembatan ambles sedalam 1 meter lebih. Kondisi ini menyebabkan badan jembatan miring hingga 45 derajat. Jembatan seharusnya ditutup karena membahayakan warga, namun masih saja ada warga yang nekat melintas karena tidak bersedia memutar atau menempuh jarak hingga belasan kilometer. Ambrolnya jembatan Tuwiwian terjadi Sabtu malam kemarin. Ujian deras selama 3 jam lebih menyebabkan banjir bandang dan sungai meluap. Akibatnya derasnya arus air, mengerus tanah, serta pondasi penyangga konstruksi jembatan. Jembatannya kenapa ini mas? Hancur karena banjir bandang. Itu kapan ini? Ya, 3 hari yang lalu. Ini menghubungkan mana sama mana, Pak? Banggilah nama kerek. Terus harapannya warga ini, Pak? Harapannya warga ini untuk diperbaiki kalau bisa. Ini warga kesulitannya melewati ini? Melewati kesulitan, gak bisa sekarang. Mobil juga gak bisa, yang bisa cuma motor. Ini jembatannya kenapa ini, Bu? Kena air. Kena air! Sejak kapan? Berapa hari yang lalu? Tiga hari yang lalu. Ini menghubungkan mana sama mana tempat jembatan ini? Kerek, Pak Bangilan. Ya, kerek, jurusan Bangilan. Bangilan jurusan, kerek, jurusan Bangilan. Terus ini gak bisa dilalui kendaraan ya? Gak bisa. Gak bisa. Putusnya jembatan Tuiwian cukup mengganggu aktivitas warga. Warga berharap ada perbaikan jembatan yang dilakukan pemerintah, agar akses jalan dapat digunakan masyarakat kembali. Khusni Mubarok, CTV.